Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini tim liputan Dinas Kominfo Karanganyar berada di kantor BPKRI Perwakilan Jawa Tengah. Dan di hari ini pula, Rabu tanggal 13 Maret 2024, PJ Bupati Karanganyar didampingi dengan jajaran yang ada, menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah. Bagaimana liputannya? Kita ikuti bersama. Kalau dua bulan setelah LKPD ini disampaikan, nanti akan kami sampaikan laporan hasil pemerintahan yang di dalamnya termuat opini terkait dengan laporan keuangannya. Nah, opini ini Bapak Ibu untuk merefresh kembali, kriterianya ada empat. Yang pertama, terkaitnya standar kondensi keuangan, artinya bagaimana menyajikannya, kasnya seperti apa, bintangnya seperti apa, asetnya seperti apa, sesuatinya dengan standarnya. Yang kedua, terkait dengan sistem pengendalian internalnya, artinya sebagus apa, SPI-nya. Yang ketiga, nah ini yang juga tidak tahu pentingnya, terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perintah daerah. Dan yang terakhir, berada kecukupan catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami beserta seluruh jajaran menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah di BPK RI, wilayah Jawa Tengah. Dan tentu, ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terinci dan dua bulan ke depan, diharapkan kita sudah akan menerima hasil opini dari BPK. Kami berharap kita akan bisa lebih baik lagi mengelola pemerintahan dan kegiatan pengelolaan keuangan di daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dan pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya kisah untuk bisa membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan rule dan sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ada, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan. Mohon doa restunya, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa telah diserahkan laporan keuangan oleh PJ Kepati Karanganyar Timotio Suryati kepada Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Besar harapan beliau, agar dalam laporan tersebut nantinya Karanganyar akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Demikian, Breaking News, Diskum Info Karanganyar.